BTS ketemu Presiden Korea Selatan, diutus di sidang PBB dan dapat pasport diplomatik. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pada tanggal 14 September, BTS bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Kepresidenan Korea Selatan atau biasa dikenal dengan nama Blue House. Presiden Moon telah mengeluarkan surat penunjukan Future Culture Special Envoy atau Utusan Khusus Kebudayaan Masa Depan kepada BTS. Dengan surat penunjukan ini, BTS bisa dipastikan akan menjadi utusan Korea Selatan dalam berbagai konferensi internasional. Seperti sidang ke-76 Majelis Umum PBB di New York pada 21 September mendatang. Pada sidang PBB mendatang, diperkirakan member BTS akan berpidato, dan kemungkinan video klipnya akan diputar di sidang tersebut. BTS akan ikut dalam aktivitas kampanye internasional dan ikut mencari solusi soal isu global, seperti menghormati keragaman, kemiskinan, dan lingkungan. Selain memberikan surat penunjukan, member BTS juga diberikan pasport diplomatik sebagai hadiah oleh Presiden Moon Jae-in. Sebagai informasi, pasport diplomatik adalah pasport tingkat atas di Korea yang memungkinkan pemiliknya untuk bepergian ke 199 negara atau wilayah tanpa visa. Kami tumbuh bersama generasi muda masa kini. Langsung ataupun tidak, kami menyaksikan dan mengalami dampak yang terjadi di masyarakat. Seperti masalah global dan krisis ekonomi luar biasa. Kami ingin berpartisipasi, baik itu di pertemuan umum, atau ada hal yang bisa kami lakukan dan kami memiliki kekuatan melakukannya. Kata RM-BTS dalam sebuah wawancara. Penunjukan BTS sebagai duta ini tentu saja telah melalui berbagai pertimbangan oleh pihak Bluehost Korea Selatan. Jika kita melihat sepak terjang BTS selama berkarya, memang tidak mengherankan jika penunjukan ini diberikan kepada BTS. Fanbase BTS yang disebut ARMY BTS merupakan salah satu fanbase group dengan jumlah member terbanyak dan tersebar hampir di seluruh dunia. Dengan jumlah fans yang banyak dan tersebar hampir di seluruh dunia ini, BTS diharapkan dapat menjangkau lebih luas ketika menyampaikan hal-hal positif ataupun isu-isu internasional. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!